oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya multi channel saya Rambanten kali ini saya akan membuat alat ya alat dari bahan-bahan yang sering kita jumpai di perbaikan kulkas jadi untuk bahan-bahannya ini seperti filter bekas yang sering kita jumpai setiap kali kita perbaikan kulkas kita mendapatkan filter seperti ini filter yang sudah mampet ya seperti ini dan juga pentil-pentil saya siapkan tiga untuk cara pembuatan alat ini ya seperti inilah kita hanya untuk memotong-motong saja tetapi nanti jangan sampai ketinggalan untuk cara memperbaiki filter mampetnya ya seperti ini sekarang saya akan mempatahkan untuk pipa ininya pentilnya seperti ini kita rapihkan untuk pipa pentil yang nanti kita akan gunakan untuk menyambung ke filternya seperti ini oke kita rapihkan usahakan jangan sampai ada serbuk-serebuk bekas kita potong ya seperti itu nah nanti hasilnya seperti ini oke usahakan serapih mungkin dan yang keduanya kita lanjut lagi untuk filter yang sebelah sini satunya lagi kita rapihkan karena ini kan bekas elasan-elasan ini kan bekas apa namanya pentil bekas ya yang biasa saya temukan di kulkas setiap saya servis kulkas ternyata masih ada pentilnya akhirnya saya copot saja dan saya patentkan saja tidak menggunakan pentil akhirnya ya sudah saya banyak pentil-pentil seperti ini disini jadi tidak usah membeli-membeli lagi dan yang ini sudah bagus tidak usah dipatahkan sekarang kita lanjut untuk memotong bagian pipa filter yang sebelah sini dulu ya nah yang ini kita potong untuk sebelah sininya nanti pemotongannya jangan sampai mampat juga ya disini nah seperti itu kita rapihkan dan kita lanjut lagi untuk pemotongan dan menyambungkan nanti kita pasang pentil sebelah sini disini nah seperti itu pentil ya cari yang pas saja ya untuk pentilnya ya cari yang seret lah gitu supaya nanti saat pengelasan tidak lepas ataupun tidak merubah seperti ini ya sebetulnya sangat mudah sekali untuk pembuatan alat ini tetapi harus diperhatikan juga ya karena ada cara-caranya tidak asal memotong tidak asal mengelas dan tidak asal membersihkan nanti untuk filternya cara membersihkannya ada caranya dan kita potong dulu untuk bagian sininya ujung bagian filter yang sebelah sini yang biasanya menuju ke kondensor seperti ini ya seperti itu dan kita lubangi dan kita besarkan saja lubangnya supaya nanti pentil bisa masuk dengan pas dan sempurna seperti ini kita besarkan lubangnya usahakan sangat dirapihkan saja seperti itu oke nah seperti ini dirapihkan dan lubangnya dibesarkan lihat disini untuk serbuknya tidak akan keluar tenang saja kita potong lagi untuk satunya ataupun sebelahnya ujung sebelahnya yang menuju ke kapiler biasanya nah kita potongnya seperti ini ya jangan langsung dipotong semuanya kita potong sedikit dan kita patahkan menggunakan tang hasilnya seperti ini kita rapihkan kenapa saya tidak memotong sekaligus ya karena nanti hasilnya tidak akan rapih ya lubangnya oke nanti kita pasang disini seperti ini lubangnya usahakan dibesarkan saja nanti supaya pipa dari pentil akan masuk ke lubang filter ini jadi untuk filter ini kan mampat ya kondisinya nanti kita bersihkan mampat nah seperti itu nantinya ya nah cari yang pas saja cari yang seret untuk pentilnya seperti itu kita besarkan lagi kalau misalkan belum masuk kita besarkan lagi supaya lebih pas nah seperti ini ya nah nanti jadinya seperti ini oke sip mantap nah sekarang kita lanjut untuk pembersihan filter seperti ini saya menggunakan WD40 seperti ini kita semprotkan saja untuk membersihkan serbuk-serbuk yang ada di dalam filter kita jangan mengeluarkan serbuknya ya tetapi hanya membersihkannya saja sebetulnya bisa untuk mengeluarkan serbuknya dengan cara memotong filter dan setelah itu kita las kembali mengeluarkan serbuknya dan setelah itu kita las kembali filternya sangat mudah sekali tetapi saya tidak mengeluarkan serbuknya kenapa saya tidak mengeluarkan serbuknya karena nanti akan berfungsi untuk menyaring kotoran yang kita membuskan akan berfungsi untuk menyaring kotoran yang kita cairan ataupun kotoran-kotoran yang lain yang bekas kita las-las ya seperti itu jadi usahakan ya dibersihkan saja untuk cara membersihkannya gampang seperti ini setelah kita semburu menggunakan WD40 sekarang kita panaskan filternya supaya nanti dalamannya cairan WD40 dia menghilang panaskan seperti ini kita bakar saja seperti ini nanti akan serbuknya setelah dibakar seperti ini nanti serbuknya akan bersuara lagi setelah kita goyang-goyang ada suara serak-serak-serak artinya serbuknya sudah bersih kita bakar seperti ini untuk menghilangkan oli ataupun menghilangkan WD40 yang kita semprotkan tadi WD40 fungsinya untuk menghilangkan kotoran dan yang ini kita membakar seperti ini fungsinya untuk mengeringkan lihat disini ada muncul api artinya WD40 dia masih ada di dalam belum kering kita panaskan seperti ini lihat disini kita panaskan sampai dia benar-benar kering di dalamnya serbuk-serbuknya itu sampai kering tenang saja serbuk tidak akan terbakar serbuk tidak akan terbakar yang terbakar api akan keluar tidak akan membakar serbuk yang di dalam serbuk akan cuma hanya akan mengering saja jadi WD40 yang kita semprotkan tadi dia akan mengering dengan sendirinya dan serbuk-serbuknya akan terpisah dengan sendirinya saat kita menggunakan cara seperti ini ini cara ini pun kita bisa mengguna bisa membersihkan filter yang sudah tidak terpakai filter yang sudah mampet kita bisa menggunakan cara seperti ini sangat mudah sekali bukan usahakan sampai ada hasapnya hilang di dalam dan sampai usahakan sampai api yang kita semburkan seperti ini menggunakan alat gas gas lah seperti ini gas kaleng usahakan sampai tidak ada berapi lagi artinya kalau misalkan sudah tidak berapi seperti ini artinya oli yang ada di dalam sudah kering dan sudah menghilang berupa asap nah seperti itu ya seperti ini ini sudah sedikit menghilang ya tadi kan apinya sangat besar sekali sekarang sudah menghilang apinya artinya di dalam sudah kering dan serbuk-serebuknya sudah terpisah satu persatu tidak akan menyampur lagi jadi filter yang mampet itu saya jelaskan sekarang ya nah sekarang disini lihat filter yang mampet itu itu serbuk tercampur dengan oli akhirnya filter mampet itu loh maksudnya ya sekarang saya kocok-kocok seperti ini dia tidak ada sudah berbunyi ya setelah saya kocok-kocok dia sudah berbunyi artinya serbuk sudah terpisah sekarang kita lanjut untuk mengelas pentil usahakan mengelas pentil tidak ada yang bocor serapi mungkin usahakan saya sih sebetulnya ya ini ya cepat-cepat saja ya karena durasi juga yang penting penonton tahu caranya untuk membersihkan untuk memasang pentil dan untuk membuatkan alat seperti ini yang penting tahu dulu caranya seperti ini ya jadi kalau misalkan hasilnya kurang bagus ya mohon dimaklum saja karena ini kita juga membutuhkan durasi yang lebih pendek supaya penonton tidak jenuh menontonnya ya seperti itu itu kan harapan penonton tidak jenuh menontonnya saya buatkan seperti ini nah gitu yang penting jelas padat dan akurat itu saja harapan saya dan harapan penonton pun juga oke dilanjut ini pentil sudah terpasang dan elasan-elasan pun sudah lumayan rapi sekarang kita lanjut untuk memasang pentil yang sebelah sini ujung sebelah sini lihat disini saya mengelas saya sambungkan seperti ini ya usahakan untuk menyambungnya di mengelasnya maksudnya ya di filternya saja seperti ini lihat dan usahakan pentilnya lurus ya seperti itu jadi jangan sampai nanti serbuknya kotor untuk proses pembersihan sudah dalam pengelasan nah seperti itu saya tidak mengeluarkan transfer booknya ya fungsinya seperti itu ya tadi itu oke dilanjut untuk meredam panas atau menghilangkan panasnya dulu disini sangat panas sekali filternya jadi lap-lap seperti ini pakai lap basah ya seperti itu sebetulnya sebetulnya sangat mudah ini saya buat alat ya pasti penonton pada berpikir ataupun banyak yang bertanya ini membuat alat apa lagi nah ya kan sekarang saya jelaskan ini saya membuat alat flashing yang praktis ataupun yang mini ya seperti itu tetapi sebetulnya ini bukan praktis ya lebih praktis yang alat yang kemarin tetapi kan teman-teman pada ada yang bertanya apakah bisa dipendekkan pipa-pipanya apakah bisa lebih pendek lagi pipa-pipanya apakah tanpa pipa bisa nah ini jawabannya tanpa pipa pun bisa yang tanpa pipa yang kita lingkari juga yang kita lilitkan seperti video kemarin bisa ya seperti ini tetapi kita membutuhkan pentil untuk memasang untuk menyambungkan nanti jalur ke kapiler dan jalur ke preon eh maksudnya jalur ke kompresor membutuhkan pentil kita nanti membutuhkan pentil dua pentil lagi ya nanti untuk penyambungannya kita menggunakan selang manipul untuk penyambungannya nah jadi seperti ini alatnya ya jadi kita nanti untuk proses pemakaiannya menggunakan dua pentil lagi dan selang manipul yang satu dipasang di kompresor dipatekan kompresor yang satu ke pentil ke kapiler dan yang satunya udah dua aja paling juga ya nah untuk penyambungannya menggunakan selang manipul nah seperti itu ya untuk yang pentil yang disini ini untuk dimasukkan motau zone ya jadi seperti itu oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih